Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman media yang saya hormati, serta seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai. Saya dengan Pak Erlangga, dengan Pak Budi, Menteri Kesehatan, ingin menyampaikan kembali evaluasi mingguan mengenai perkembangan informasi dari penahanan pandemi COVID-19, bagian saya khususnya wilayah Jawa-Bali. Dan ini juga tadi sudah selesai rapat ratas mengenai ini, dan inilah keputusan yang dibuat. Pertama, situasi pandemi COVID-19 terus menunjukkan perbaikan. Satu minggu kebelakangan ini, kasus konfirmasi harian nasional turun 98,4 persen, dan kasus konfirmasi Jawa-Bali juga menunjukkan penurunan hingga 98,99 persen dari puncaknya 15 Juli yang lalu. Selain kasus harian terus membaik, jumlah kematian harian Indonesia terus mengalami penurunan. Pada 10 Oktober, hanya terdapat kasus kematian sebesar 39 untuk nasional, dan 17 untuk Jawa dan Bali. Dibandingkan negara-negara tetangga di ASEAN, khusus Indonesia termasuk yang terendah. COVID-19 recovery index Indonesia yang dirilis oleh Nikkei menunjukkan peringkat Indonesia jauh lebih baik dibandingkan Singapura, Malaysia, hingga Thailand. Dalam evaluasi minggu hari ini, syarat minimum cakupan vaksinasi lansia untuk penurunan level PPKM dari 3 ke 2 dan 2 ke 1 yang berlakukan sejak 13 September mampu mendongkara kecepatan vaksinasi lansia di Jawa Baris secara signifikan. Saat ini tingkat vaksinasi dosis satu untuk Jawa-Bali sudah mencapai 40 persen, pada 10 Oktober, naik 8 persen sejak 13 September 2021. Seiring dengan pelaksanaan PON Papua, terjadi peningkatan mobilitas penduduk dari Jawa dan Bali menuju Papua dalam rangka menghadiri dan pertandingan yang digelaris tersebut. Namun dalam pelaksanaan PON yang masih berlangsung ini, tidak terjadi lonjakan kasus yang cukup signifikan selama acara digelar. Pelaksanaan PON ini akan menjadi pembelajaran untuk pelaksanaan event-event besar lainnya. Sampai hari ini yang terpapar kita ketahui sekitar 80 orang. Dan nanti saya kira akan dijelaskan langkah-langkah yang diambil secara terintegrasi untuk menangani ini, sehingga kita ke depan juga akan bisa melakukan hal yang sama. Pemerintah mengeluarkan Surat Edaran Satgas No. 17 tahun 2021 untuk mencegah terjadinya penyebaran kasus setelah kepulangan kontingen dan seluruh panitia ke daerah asal. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia, pembukaan penerbangan internasional ke Bali yang akan dilakukan pada pekan ini diharapkan mampu untuk memulihkan ekonomi Bali secara berat tahap yang masih jauh di bawah kondisi pra-pandemi. Namun pembukaan harus tetap dilakukan secara hati-hati, sekali walaupun kenaikan kasus sudah menurun, tetap RT masih belum berada di bawah satu. Tapi kita berharap dalam minggu ini akan di bawah satu. Rencana pembukaan Bali sesuai arahan Presiden, dalam rata siang ini beliau menyampaikan agar betul-betul disiapkan secara maksimal dan harus dilakukan simulasi terlebih dahulu sebelum benar-benar dibuka. Presiden berpesan agar protokol kedatangan di pintu-pintu masuk harus benar-benar diperhatikan serta manajemen karantina harus clean dan transparan. Dan target capaian vaksinasi juga harus dapat dikejar sebelum benar-benar dibuka. Di Bali hanya satu daerah yang perlu kita perbaiki, yang sekarang vaksin lansianya baru 38 persen, di mana kami targetkan harus 40 persen dalam beberapa hari ke depan. Untuk memastikan tidak terjadinya peningkatan kasus di Bali, pemerintah juga memperketar perseratan mulai dari pre-departure requirement hingga on arrival requirement. Dalam pre-departure requirement ditentukan berapa hal sebagai berikut. berasal dari negara dengan kasus konformasi level 1 dan 2 dengan positivity rate di bawah 5 persen. Kedua, hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimum 3x24 jam sebelum jam keberangkatan. Ketiga, bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua dilakukan setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan dan ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa negara asal. Ansuransi kesehatan dengan nilai pertanggungan minimum 100 ribu dolar dan mencakup pembayaran penanggungan COVID-19. Bukti konfirmasi pembayaran akomodasi selama Indonesia dan dari penyedia akomodasi dan pihak ketiga. Dalam on arrival requirement ditentukan berapa hal sebagai berikut. Mengisi e-hack via aplikasi peduli lindungi. Jadi peduli lindungi ini kita bikin betul-betul go internasional. Melaksanakan tes RT-PCR on arrival dengan biaya sendiri. Pelaku perjalanan dapat menunggu hasil tes RT-PCR di akomodasi yang sudah direservasi. Jika hasil negatif, maka pelaku perjalanan dapat melakukan karantina tempat karantina yang sudah direservasi selama lima hari. Lalu melakukan PCR pada hari keempat malam. Jika negatif, maka pada hari kelima sudah bisa keluar dari karantina. Teman-teman media dan seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, perlu saya jelaskan kita semua sebentar lagi akan menerabkan pada kegiatan libur Natal dan Tahun Baru, di mana biasanya peringkatan kasus sering terjadi setelah adanya acara keagamaan dan libur panjang. Maka Presiden merata sini berpesan agar segera ditentukan strategi mempersiapkan Natal dan Tahun Baru. Untuk mengantisipasi Natal dan Tahun Baru, tingkat vaksinasi Lansia perlu terus dikejar, terutama untuk wilayah-wilayah angglomerasi dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga jika terjadi gelombang berikutnya, maka angka kematian dan perawatan rumah sakit dapat ditekan. Dalam arahannya, Presiden mengingatkan kepada kami para pembantunya agar jangan terjadi lepas kendali di tengah situasi seperti sekarang ini. Pertahankan kasus rendah mungkin dalam waktu yang lama dan harus secara konsisten. Di akhir kata, di akhir laporan ini, saya tentunya terus mengajak kita semua masyarakat untuk tidak terlena dengan kondisi hari ini. Dan kita bereuforia, merayakan sehingga lupa dengan kondisi buruk yang mungkin terjadi karena klien-klien kita. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa selalu memberikan kesehatan dan meridoi serta memberikan kemudahan kita semua kepada semua agar kita semua dapat keluar dari pandemi COVID-19 ini. Mengenai negara-negara yang bisa masuk ke Indonesia ada 18 negara, dan nanti saya pikir akan diumumkan secara terpadu dan dalam surat edaran menteri dalam negeri ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai nama-nama negara yang bakal diumumkan ada 18 negara, saya kira Singapura belum termasuk karena mungkin belum termenuhi persyaratan atau standar level 1, level 2 sesuai dengan WHO. Yang kedua, tadi mengenai orang Indonesia yang datang, tentu yang berlakunya tetap 5 hari. Kenapa 5 hari? Karena kami hitung masa inkubasi itu 4,8 hari. Jadi maksimum itu sudah turun di bawah 4 persen probability penularannya. Jadi saya kira risikonya makin rendah karena tingkat imunitas kita juga bertambah sejalan dengan jumlah yang divaksin tambah dan juga jumlah lansia yang divaksin juga bertambah. Tadi pertanyaan yang pertama tadi apa tadi? Acara Daikin Show, pameran mobil, saya kira nanti kita akan lihat anunya mestinya sih tidak ada masalah, tetapi dengan protokol yang ketar. Jadi sampai dengan main bola, tadi Presiden minta diavaluasi, memang kami sudah evaluasi, nanti akan kita umumkan, kita akan berikan mungkin penonton sampai tadi mungkin 30 persen di beberapa kota yang sudah levelnya memungkinkan tentu dengan beberapa persyaratan. Misalnya, apa namanya, yang di PCR hanya pemain dengan ofisial, sedangkan penonton mungkin di antigen. Ini sedang kita akan putuskan segera, karena nanti Pak Erlangga jelaskan di mana Mandalika akan ada juga super baik dan sebagainya. Saya pikir itu yang anu, dan kemudian Bali sudah kita persiapkan dengan baik, karena Bali kita harapkan akan level 2 sejalan dengan Gianyar, nanti bisa 40 persen vaksin lansianya, jadi posisinya juga makin baik. Dan kita juga belajar dari PON ini, saya kira yang dikoordinasi oleh Pak Erlangga, berlangsung dengan baik, di mana kita lihat, ada 83 yang kena sampai hari ini, tapi itu angka hampir 9.000 orang yang hadir, saya pikir ya masih cukup bagus, dan semua kita bisa lacak dengan adanya peduli lindungi. Dan saya kira pembelajaran pada kita untuk tadi kita menangani peristiwa-peristiwa besar lainnya. Saya pikir ada sukses sementara sampai hari ini, sampai nanti tanggal 14 penutupan PON itu.